Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bapak berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, wawafiat, dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, pada bagian hari ini, kita akan masuk ke pelajaran dalam semester ini dengan tema besar kita adalah pribadi peserta bibit dan lingkungannya. Lalu, tema atau sub-tema kita yaitu, Saya Tumbuh dan Berkembang. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu karena anak-anak mungkin belum pernah belajar bersama Bapak. Nama Bapak, Detyanus Gea, biasa dipanggil Padya. Oke, kalau begitu, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dan Bapak berharap, juga anak-anak di rumah mengikuti doa ini ketika menyaksikan video ini nanti dan berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Jawa Kudus, Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diperi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti kepadamu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Jawa Kudus, Amin. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum kita belajar tentang bagaimana kita seharusnya bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang tak pada orang tua, tak pada Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang baik terhadap teman-teman sebaya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau ajak kita nyanyi-nyanyi dulu nih. Apakah anak-anak suka bernyanyi? Bapak kira anak-anak pasti sangat suka. Dan Bapak kira anak-anak juga pernah mendengarkan lagu ini. Karena lagu ini sudah banyak dinyanyikan di sekolah minggu, entah di gereja, juga di rumah. Nah, maka dari itu Bapak mengajak anak-anak untuk bernyanyi, Yesus Popo, dan kita caranya. Mari kita bernyanyi bersama. Yesus Popo, dan kita caranya, kita caranya, kita caranya. Yesus Popo, dan kita caranya, kita caranya, kita caranya, kita caranya. Yesus Popo, dan kita caranya, kita caranya, kita caranya. Yesus Popo, dan kita caranya, kita caranya, kita caranya, kita caranya. Yesus Popo, dan kita caranya, kita caranya. Terima kasih telah menonton! 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 Bukan hanya berkembang secara tubuhnya Tetapi juga berkembang dalam imam Nah anak-anak Ayat Injil Kertas itu berkata begini Dan setelah selesai semua Yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan Kembalilah mereka ke kota kediamannya Yaitu kota Nasaret di Galilea Anak itu bertambah besar Dan menjadi kuat Penuh hikmah dan kasih ke dunia Allah Ada padanya Nah anak-anak Tadi kita perlu garis bawah ini Yang pertama adalah Anak itu bertambah besar Dan menjadi kuat Ya seperti yang anak-anak alami Anak-anak bertambah besar dan juga semakin kuat Nah pertanyaannya adalah Kuat dalam hal apa nih? Yesus Tuhan Yesus ini kuatnya dalam hal apa nih? Nah Seperti yang Bapak katakan tadi Kuat dalam hal melakukan hal-hal yang baik Tidak tergantung lagi kepada orang tua Seperti tadi yang Bapak sebutkan Bapak ulangi beberapa contoh ya Yang Bapak sebutkan tadi Pertama misalnya bangun pagi tanpa dibangunkan oleh orang tua Yang kedua Melipat selimut sendiri tanpa menunggu orang tua melipatnya Nah mandi sendiri tanpa orang tua membantu Nah itu adalah contoh yang Bapak sebutkan di awal tadi Itu yang disebut sebagai menjadi kuat Ya Kemudian Dikatakan dalam ayat itu Bahwa Yesus juga penuh hikmat Nah Penuh hikmat dalam arti disini adalah Bahwa Yesus itu Bukan hanya tubuhnya yang semakin besar Tapi dia juga mengasihi orang tuanya Dengan mengikuti nasihat orang tua Dengan membantu orang tua Dengan tidak melawan orang tua Juga kepada Bapak Ibu Guru Melakukan apa yang dinasehati oleh Bapak Ibu Guru Juga selalu menjaga diri Supaya sehat Misalnya Dia hidup tepat waktu Contoh lagi adalah Dia mandi setiap hari Nah, nah, nah Ayo Yang tidak pernah mandi nih Yang malas mandi nih Nah Jadi Itu adalah Salah satu contoh Bagaimana dia Penuh hikmat Melakukan hal-hal Yang membuat dirinya Menjadi baik Dan juga Orang lain Senang dengan Diri Yesus sendiri Kemudian Dikatakan bahwa Kasih karunia Allah Ada padanya Nah, anak-anak Yang mau dikatakan kepada anak-anak adalah Supaya kasih karunia Allah Ada dalam diri anak-anak Tidak hanya tumbuh Dalam Hal fisik Atau tubuh Tetapi anak-anak juga bisa Mewujudkan Dalam iman Misalnya Supaya kasih karunia Allah Tumbuh dalam diri anak-anak Maka anak-anak Melakukan aktivitas rohani Misalnya Pergi ke gereja Setiap hari minggu Atau setiap ada Tidak-tidak rohani Doa bersama Di lingkungan Ya Kemudian Sebelum makan Sebelum tidur Juga sebelum berangkat ke sekolah Kalau seandainya kita sudah normal Masuk ke sekolah Juga berdoa Mengapa kita harus berdoa? Nah Itu adalah Wujud Kita bersyukur Dan berterima kasih Kepada Allah Yang telah memberikan kita Nafas kehidupan Memampukan kita Untuk menjadi Anak-anak yang baik Nah Itulah Yang dapat kita contoh Dari Pribadi Tuhan Yesus Kristus Nah Semoga anak-anak Dapat Melakukan itu Terutama Ketika Saat ini Kita menghadapi Situasi Dimana kita harus Belajar di rumah Dan Secara otomatis Secara nyata Anak-anak itu Setiap hari Berhadapan dengan Orang tua Maka Kita sebagai anak-anak Kita harus melakukan Apa Yang dilakukan Oleh Tuhan Yesus Yang dilakukan Hal-hal yang baik Nah Anak-anak Dari penjelasan Bapak tadi Kita menemukan Beberapa Poin Atau Beberapa hal Yang Menjadi Permenungan Menjadi Menjadi Bekal Untuk kita Yang pertama Setiap orang Mengalami Pertumbuhan Dan Perkembangan Dalam dirinya Yang kedua Adalah Tubuh kita Akan terus Bertambah Besar Hingga Menjadi Dewasa Yang ketiga Kita harus Makan Dan Istirahat Yang cukup Agar Tubuh kita Bertumbuh Dengan Sehat Dan Kuat Yang keempat Pikiran Dan Perkesan Kita juga Berkembang Sehingga Kemampuan Kita Terus Bertambah Tetapi Kita harus Wajib Belajar Dan Berlatih Selanjutnya Yang kelima Semua pelajaran Penting Untuk Kita Dalam Mencerdaskan Diri Kita Yang keenam Karena itu Berusaha Untuk Pandai Dalam Setiap Pelajaran Di sekolah Seperti yang Bapak Sampaikan Tadi Supaya Anak Rajin Mengerjakan Tugas Tugas Dan Mengikuti Penjelasan Penjelasan Bapak Ibu Buru Di masa Pendidik Ini Selanjutnya Secara Rohani Tuhan Memberi Kita Kemampuan Untuk Tumbuh Dan Berkembang Dalam Hal Iman Maka Kita Bersyukur Pada Tuhan Yang telah Memberi Kita Kemampuan Untuk Bertumbuh Dan Berkembang Dalam Hal Iman Itu Oleh Selain itu Anak-anak Diajak Untuk Mintalah Pertolongan Tuhan Dan Turutilah Nasihat Orang tua Dan Burumu Perlu Perlu Diingat Anak-anak Bahwa Rajin Belajar Dan Tekun Berlatih Adalah Kunci Mencapai Cita-citamu Nah Pertanyaannya adalah Anak-anak Cita-citanya Apa Yoh Diingat Cita-citanya Mau jadi Apa Yoh Nah Kalau sudah Ingat Berarti Kamu harus Ingat Bahwa Kamu Harus Rajin Belajar Dan Tekun Berlatih Karena Apa Karena Anak-anak Sudah Bertam Besar Dan Anak-anak Mempunyai Kemampuan Dan Anak-anak Adalah Anak-anak Yang Cerdas Nah Anak-anak Setelah Kita Mendengarkan Pelajaran Tadi Sekarang Kita Berdoa Pemutu Atau Kita Berdoa Semoga Apa Yang Bapak Sudah Sampaikan Tadi Menjadi Bahan Renungan Atau Bahan Bagi Kita Untuk Mengingat Apa Yang Telah Kita Perbuat Selama Ini Dan Sehingga Nanti Kita Dapat Melakukannya Dalam Kesaharan Kita Terutama Dalam Masa Ini Pelajaran Jauh Nah Oleh sebab Itu Kita Berdoa Semoga Tuhan Memampukan Kita Untuk Melaksanakan Apa Yang Kita Harapkan Nah Anak Untuk Tugas Tugas Nanti Bapak Akan Kirim Secara Khusus Selain Materi Ini Bapak Akan Kirim Secara Khusus Dalam Untuk World Dan Bapak Akan Bagikan Kepada Wali Kelas Dan Wali Kelas Nanti Akan Memberikan Kepada Anak Anak Di Dalam Gru Kelas Mari Kita Akhiri Pelajaran Hari Ini Dengan Doa Besar Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Tuhan Amin Ya Tuhan Yang Baik Berilah Kami Semangat Dan Ketekunan Di Saat Belajar Dan Berlatih Untuk Menjadi Anak Yang Cerdas Kuat Dan Bijaksana Seperti Yesus Dengan Pematara Kristus Tuhan Kami Amin Ketekunan